hai oke bosku ini hariku 12 semalam bagus hujan jadi kelihatan daunnya agak kotor Halo sobat selamat datang di bengkel Martin pada kesempatan ini kita akan mencoba menanam Bogenville dengan cara di-stack pertama-tama kita bikin dulu larutan ZPT fungsinya apa sih ini larutan ZPT itu yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan mencegah dia busuk ini bahan antibiotik yang biasa kita tahu alami adalah bawang merah tidak perlu dirajang cukup dikeprek aja pakai batu atau atau palu boleh nih saya pakai mutul dihancurkan biar di remet-remet dan masukkan ke sini sekarang kita siapkan batang Bogenville nya let's go nah ini dia batang Bogenville akan kita coba stek nanti secara teori yang bisa tumbuh itu yang bagian besarnya nih batang tuanya cuma saya penasaran nanti saya mau coba juga batang kecilnya saya coba tanam apakah bisa tumbuh juga kita coba aja pokoknya ya sekarang kita besiapkan dulu kita potong-potong dulu kita pisahkan batang tua dan batang muda ini biar kemudian ternyata keras juga daunnya kita habisin aja karena ini cuma akan layu nanti kalau dibiarkan dan ini kita coba bagi dua ya biar jadi dua buah nanti oke ini kita rendam dan bagian bawahnya kita biarkan sekitar 2-3 jam untuk menjawab rasa penasaran saya coba yang batang muda nya juga daunnya kita habisin juga hati-hati kebatang muda itu sangat berduri ya ini kita rendam kita biarkan dahulu sekitar 2-3 jam oke bosku untuk media tanam saya pakai tanah bekas bakaran sampah jadi campur sama bekas bakaran daun ya kalau bosku membeli pakai media tanam juga bisa jadi itu campuran tanah tanah dan kompos misalnya saya pakai yang ada aja yang cukup subur tapi tanah bakarannya bukan bakar sampah plastiknya ini sampah di daunan oke sekarang batang yang tua tadi kita tancap aja nih yang tadi direndam yang dibawah selanjutnya kita siram kita jaga kelembabannya jangan terlalu basah ini yang penting kunci coba tadi ranting kecil kita coba juga siapa tau tumbuh kemudian nanti perawatannya sehari pagi sore lah ya sehari dua kali nyeram kita tunggu sekitar dua minggu baru muncul tunas kita tunggu sekitar dua minggu baru muncul tunas oke bosku ini hari ke enam bonggol yang besar sudah mulai tumbuh tunas tuh ada tiga udah gini udah tenang nih udah tinggal tunggu pertumbuhannya aja kemungkinan besarnya dia akan tumbuh dengan baik satunya juga udah tumbuh tapi baru sedikit nih baru satu kalau yang batang-batang kecil kelihatannya belum tumbuh tunas tapi batangnya kelihatan tidak mengering jadi masih ada harapan oke kita tunggu beberapa hari kemudian kita cek perkembangannya oke bosku ini hari ke delapan sudah semakin besar nah ternyata rasa penasaran saya terjawab ini batang-batang yang kecil bukan batang utama juga tumbuh wah ini nanti jadi banyak nih tumbuh semua ternyata berarti tidak harus pakai batang pokok yang gede yang kecil pun juga bisa oke kita tunggu perkembangan selanjutnya beberapa hari kemudian hari ke sepuluh kecepatan pertumbuhannya beda-beda ya yang ini paling cepet nih paling banyak daunnya kelihatannya semakin ke pangkal semakin cepat pertumbuhannya oke bosku ini hari ke-12 semalam lebih hujan jadi kelihatan daunnya agak kotor pertumbuhannya tetap beda ya ini jauh lebih cepat daripada yang ini dengan ini kita nyatakan penyertekan bugainville berhasil ini tinggal tunggu sekitar 1 bulan kalau kayak gini sih tinggal tunggu besar ya bulan ini kan ada 2 jadi 1 untuk sebulan kemudian kita pisahkan supaya akarnya ada tumbuh dulu nanti kalau dipisah biar bisa tumbuh lebih baik lagi kalian dipindah ke pot yang besar atau ini juga boleh sebulan dipindah ke pot yang lebih besar oke demikianlah video singkat dari kami untuk budidaya bugainville dengan cara di stack terimakasih sudah menonton jika ada masukan silahkan sampaikan lewat kolom komentar di bawah ini nanti kita bahas bersama jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe oke saya martin dari bengkel martin sampai jumpa pada video-video kami berikutnya ya banyak tahu banyak bisa selamat menikmati selamat menikmati